Kalau ada orang baik sholat, lantas dia setelah sholat mencelah orang Maka diambil pahala itu dari sholatnya, diberikan kepada orang yang baru dicelahnya itu Kalau ada orang puasa, saat buka menggibahi orang, menggosipkan orang Itu diambil pahala puasanya, ditransfer kepada orang yang digibahi itu Fa'in faniyat hasanatuhu, kalau habis kebaikan ini, masih ada sisa satu, pernah fitnah orang Maka karena gak ada bekal lagi, bangkrutlah dia, dosa-dosa orang yang di fitnah itu diambil, diberikan kepadanya Fa'furi hafinar, maka dicuci dulu di neraka, baru kemudian diangkut, diberikan ke dalam surga Fisik, fisik Awas, penting saya sampaikan, karena sabda Nabi ini, zaman sekarang kita mudah dapati Betapa banyak orang cuma update status, tapi isinya bisa melukai orang lain Dan yang paling menarik, betapa banyak Nabi ngasih kemudahan untuk ibadah Tapi ketika dipraktekan, kok menjadi saling berselisih Mudah-mudahan di sini tidak ya